Intro Shalom jemaah Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bina iman hari ini saya berikan judul Berjalan di jalan kebahagiaan Ini sesuai dengan tema sentral kita tentang Rambu-rambu lalu lintas yang diberikan kepada setiap kita pada setiap hari Bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan iman kita Untuk kali ini adalah jalur jalan untuk penjalan kaki Nah untuk berjalan aman dan nyaman di jalan umum Baik bagi penjalan kaki maupun yang berkendaraan Harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Mana jalan lurus, mana jalan belokan, mana jalan menurun Mana yang menanjak, mana jalan licin dan sebagainya Melihat salah satu gambar rambu lalu lintas ini Ini menunjukkan bahwa ada sarana jalan yang khusus Bagi penjalan kaki yang telah disiapkan pemerintah Agar penjalan kaki bisa dapat tiba dengan selamat sampai tujuan Artinya kalau mau aman penjalan kaki harus berjalan di jalan yang sudah disiapkan secara khusus untuknya Dan sangat dilarang penjalan kaki berjalan di tengah-tengah jalan yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor Demikian sebaliknya Bila tidak berjalan di jalur yang sudah ditentukan Maka peluang untuk kecelakaan masih bisa terjadi Dengan jelas Tuhan telah memberikan rambu-rambu jalan iman Kepada setiap kita orang percaya atau orang Kristen Untuk mencapai tujuan hidup Yaitu kebahagiaan Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu adalah dalam kaitannya Dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan Maka bila kita mau memiliki kebahagiaan Kita harus punya persekutuan yang intim dengan dia Inilah jalan Tuhan untuk kita mendapatkan kebahagiaan Firmen Tuhan di dalam Masmur pasal 1 ayat 1 Tuhan berkata Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemok Untuk mendapatkan kebahagiaan ini Kita sebagai orang Kristen Tidak boleh ikut-ikutan dengan cara dan gaya hidup orang dunia Yang hanya akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran Alkitab katakan pergaulan yang buruk Yang rusak Dan yang sembarangan Dapat dengan cepat merusak kelakuan dan kebiasaan yang baik Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian Hal ini diawali dengan kita hanya mendengar nasihat dan bujukan orang berdosa Seperti firman Tuhan di dalam Masmur 1 ayat 1 tadi katakan Berjalan menurut nasihat orang fasik Lalu itu akan pasti berlanjut menjadi kebiasaan Pemasmur katakan berdiri di jalan orang berdosa Dan kalau kita berdiri di jalan orang berdosa Akibat orang Kristen akan ditabrak oleh dosa Ingat Jalur atau jalan orang fasik itu bukan jalan orang benar Jalur jalan kendaraan bermotor bukan jalan orang penjalan kaki Kalau penjalan kaki masuk dalam jalur jalan untuk jalur kendaraan bermotor Saya pastikan orang itu lambat atau cepat akan ditabrak oleh kendaraan bermotor Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut Jadi jelas jalan nasihat orang berdosa tidak akan memiliki nilai kekekalan yang bisa menjadi tabungan untuk masa depan perjalanan iman kita Masmur 1 ayat 4 dan 6 Saya simpulkan Pemasmur katakan jalan orang fasik seperti sekam yang ditiup angin yang menuju pada kebinasaan Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih